Teman-teman, saya kedatangan satu buah gadget Udah nyala mikrofon, udah Ini gadget untuk HT, tapi bukan drone Jadi, vlog kali ini saya akan membahas tentang HT dan programming menggunakan TIT Radio Wireless Programmer Saya tuh sebetulnya dulu hobi radio komunikasi Sempat vakum karena ada kesibukan-kesibukan lain Terutama karena saya review drone, banyak banget review yang harus saya selesaikan Dan tiba-tiba saya dikirim sebuah alat Namanya TIT Radio Kalau kalian mau lihat isinya kayak gini Ini alatnya Alat ini hanya bisa untuk HT-HT Cina ya teman-teman Saya ada HT-HT kayak Aikom, Alin, Koken, Wood, Motorola Nggak bisa pakai ini Biasanya, saya kalau programming frekuensi Ataupun copy-copy frekuensi dari HT-HT yang sama Tapi tipenya ya Kayak gini-gini Kan type HT-HT Cina aneh Ini juga ada di mobil Ini juga ada, satu punya anak saya, satu punya saya Itu menggunakan kabel biasanya kayak gini Ini kabel lama banget ini Saya beli kira-kira 3 tahun yang lalu Dan masih saya pakai sampai sekarang Digantikan sekarang oleh wireless seperti ini Jadi nggak pakai laptop lagi Nggak pakai PC, nggak pakai komputer Cukup-cukup satu buah smartphone Entah itu Android, entah itu Apple Jadi penggunanya gini Misalnya saya mau meng-copy frekuensi yang ada di sini Kesini Nah, kan saya Waduh, harus nge-set satu-satu Misalnya ada 16 channel gitu ya Satu-satu kan Waduh, nanti aja di rumah deh Kalau ada, kalau pas lagi di komputer Sekarang dengan alat TIT Radio ini Kalian sudah bisa lakukan mobile Dimanapun, cukup bawa ini ukurannya kecil dia Koneksinya pakai Bluetooth Smartphone kalian, entah itu Android, entah itu iPhone Bebas Dan dimasukin di sini Gini Sama kayak waktu pakai kabel juga gini Ini kalau pakai TIT Radio Ini kalau pakai kabel Kalau pakai kabel Ya ini sudah biasa Kalian bisa pakai aplikasi atau software chirp Itu ya, chirp Nah, sedangkan kalau pakai TIT Radio ini Kalian pakai aplikasi khusus Disediakan oleh TIT Radio-nya Namanya adalah Outmaster Nah, ini aplikasinya Jadi kalian tinggal connect pakai Bluetooth Kemudian di-read Ya ininya Simpan Kemudian lepas Pasang di hati yang satunya Ini Pasang di hati yang satunya Celek Terus langsung dari sini Write Ter-copy semua itu Jadi sekali Rate itu tersimpan di sini Terus di-write ke hati-hati yang lain Di-cloning gitu Istilahnya Ya, dan ini juga bisa Di hati saya yang tidak ada tampilannya ini Model Ini WLN Bisa Tuh Ini kan gak ada tampilannya Jadi enak saja Bisa tahu sekarang Ini frekuensinya berapa aja Hanya dengan satu alat ini Sambungin ke HP Kebuka semua channelnya Frekuensinya Dan bisa di-save Nanti di-copy Caranya begini Caranya begini Untuk membaca frekuensinya Ini nyalain dulu Hatinya Nyalain gitu ya Kalau udah nyala Terus ini juga nyalain Ini ada tombol pencetnya Ini ada gini ya Ini untuk ngecas Teman-teman Bisa pakai USB-C Ini tombol power Dan ada edikator Di depan lampunya Klik sekali aja Nggak usah ditahan-tahan Kliknya Klik sekali Nyala-nyala Sambungin Set Sudah Nyambung Kemudian saya Buka aplikasinya Outradio tadi Kemudian masuk ke Program Zineri program Kemudian Koneksikan ke Bluetooth-nya Gini Nah ini Set Tunggu Connect Tadi keluar Nah udah Kemudian read Ini ada read Dia akan meng-copy Mana saya salah pencet Oh Select model dulu Oh ya teman-teman Untuk alat ini Modelnya macam-macam Yang bisa dia Baca Nih Lihat nih Ya Ada Baufeng Titradio Kuanseng Talkpot Tenwheel Dan seterusnya Ada Paxton Nih Kalian Pause aja Kalau mau di-pause Pause videonya Supaya bisa lihat Radio apa Ini WLN WLN Itu yang ini WLN Nah kalau Ini punya saya ini Base Mesinnya adalah Kuanseng Jadi saya harus pilih Yang Kuanseng Kemudian yang Tipe apa Nah Tipe UVK5 Tis Dah Kalau udah gini Tinggal Saya kasih Perintah Read Atau Baca Ya Set Baca dia Ditunggu aja Karena koneksi bluetooth Bluetooth ya Koneksi bluetooth Tidak secepat Koneksi wire Atau kabel Dah Kemudian Sudah Data Sudah terambil Ini channelnya Nah kalian bisa lihat Yang hijau adalah channel yang sudah terisi Merah ini ada yang kosong Channelnya Si ini Si hati ini Kemudian Save Di atas ini ada Save Tombol Save Di save Nah nanti akan Muncul di Bagian offline Sini Settingannya Hasil save Tuh Nah Kalau udah begini Udah enak Udah muncul disini Tinggal dipindahin Ini dilepas Gak usah dimatiin Gak apa-apa sih Dilepas atau ini Dimatiin deh Biar gak error Ini nyalain Masukin di hati yang satunya Nyalain Dan Kalian tinggal Pencet Write Tess Maka Semua channel yang ada disini Akan terkopi Kesini Semudah itu Semudah itu Begitu juga dengan Kalau kalian pakai yang modal Seperti ini Tapi ingat ya Ini beda merek Dan beda tipe Gak bisa Ini dikopi kesini Gak bisa Begitu juga Ini dikopi kesini Gak bisa Karena sudah beda mesinnya Beda merek Dan beda tipe Oke Nah Kalian kalau mau beli Ada di bawah Di deskripsi video Saya cantumin disitu Dimana belinya Harganya sekitar Kalau ada dikuruskan Itu 200 ribuan Sekitar segitu Kalian cek aja disitu ya Terus juga Kalian juga bisa Dengan menggunakan Tid radio alat ini Ini kalian tadi harus Login Harus bikin account Nah disitu ada cloudnya Yang kalian save di HP Itu juga masuk ke Cloudnya Di Codemaster ini Dan bisa kalian buka di laptop Dan bisa kalian Lakukan menggunakan kabel Dari laptop Ingat ya Ngeti ya Maksud saya Jadi Kalian Ambil data Dari sebuah HP Sreet Pakai HP Kemudian disave Di HP Ya udah disave Setelah disave di HP Otomatis Masuk ke cloud Dan otomatis Ketika kalian login Lewat komputer Kalian bisa buka Apa yang sudah kalian save Dan dari komputer Kalian pasangin Kabel Kesini Crek Bisa Hasilnya tadi tuh Yang dari sini Tadi Dikopi kesini Sreet Bisa seperti itu Keren kan Keren Keren banget Ini Kalian kalau beli Sudah dapat buku petunjuknya Disini ada semua Untuk PC programming Jadi ada cloudnya Dan yang bagian depan sini Adalah untuk Wireless programming Ini PC programming Petunjuknya lengkap Dan Enak Enak dibaca Nggak sulit Nggak sulit sama sekali Teman-teman Dan ini memang Sangat cocok Pada saat kita mobile Saya kayaknya Harus buka Satu channel lagi Di youtube saya Gini teman-teman Saya rencana pengen Buka satu buah channel lagi Khusus tutorial Untuk sehari-hari Karena di channel ini Adalah Tutorial dan Review Barang Banyak drone nya Walaupun ada gadget-gadget juga Nanti saya juga akan review Beberapa gadget yang bukan drone Di channel ini tetap Tapi saya akan bikin Satu lagi Channel Dimana Saya akan upload Mengenai Tutorial Entah itu Pompa ban Tutorial Toilet Tutorial Apa yang ada di rumah Yang bisa saya tangkap Langsung tanpa saya edit Saya langsung rekaman Pakai HP Tapi intinya Sebuah tutorial Yang semoga bermanfaat Nanti deh Nanti deh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.